Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kreatif ketemu lagi di videonya tukang kreatif dan salam budidaya ikan dan menjadi pelajar petani nah di kesempatan video kali ini saya akan mereview cara saya membuat kolam ikan budidaya kolam ikan dengan sistem sirkulasi akuaponik jadi bisa budidaya ikan dan juga bercocok tanam nah ini untuk hasilnya nah disini ada dua box ini saya buat dari manfaatkan kotak box bekas kulkas saya buat sistem akuaponik jadi diatasnya ini sekalian menjadi filter untuk memfilter kotoran-kotoran dari ikan kembali ke tanaman jadi tanaman tumbuhan menjadi lebih subur menjadi lebih subur dan juga menjadi cepat tumbuh karena kita tidak perlu lagi menggunakan pupuk dan disini saya menggunakan tiga jember ya tiga jember sistem filter Hai nah ini ikan nila isinya dan ini tanaman kangkung dan juga cabai dan ini timun dan ini ikan lili nah ikan nilai juga cepat tumbuh dan tehat karena airnya tetap jernih dan bersih gila untuk caranya yang kreatif untuk hasilnya dan ini ikan nilai yang sudah ukuran satu bulan ini kemarin bibitnya awal beli ukurannya sekitar empat senti dan ini sudah mencapai 7-8 senti ya kurang kemarin bibit dan beginilah untuk hasilnya Hai kisah kreatif nah ini bisa kalian tiru di rumah jika kalian ingin berbudidaya ikan tapi tidak ada tempat lahan yang besar nah ini di belakang rumah saya ya di bagian samping nah ini saya manfaatkan menjadi kolam terpal sistem akuaponik bisa bumbu didaya ikan dan juga bertanam dengan sistem akuaponik dan untuk kotoran-kotorannya nanti kotoran dari ikan-ikan ini mengalir ke sini mengalir ke sini lalu disaring oleh jember dan juga bisa amoniak dari kotoran-kotoran ikan menjadi pupuk tanaman Oke sobat kreatif semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah salam budidaya ikan lili dan peternak petani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh